Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Masa Solo bergerak blokade akses jalan utama Solo Jogja Semarang Masa Solo bergerak blokade akses jalan Solo Jogja Semarang di Budaran Tugu, Kartasura, Soekarjo, Senin 28 Oktober lalu lintas 4 macet total akibat aksi nekat masa tersebut Masa secara tiba-tiba bergerak membuat lingkaran besar hingga menutupi jalan dari arah Solo dan Semarang Kendaraan dari arah Jogja Semarang bisa menggunakan jalan ke arah Semarang Namun masa nekat hingga airnya bisa menutup ketiga akses jalan Suasana pun semakin panas ketika demonstran menyerahkan petasan kembang api Akan tetapi aksi tersebut hanya berlangsung tak sampai 15 menit Akses jalan pun semakin bisa dibuka Dengan masa tak sebanyak di DPRD Surakarta terbukti dengan keberanian dan persatuan rakyat kami berhasil membuktikan bisa membelokade akses ekonomi kapital Kata salah satu orator Adapun aksi tersebut menyuarakan 10 tentutan Antara lain tolak masalah bermasalah dalam RUU Pemasyarakatan Pertanahan, Ketenagakerjaan dan sahkan RUU PKS Tolak undang-undang KPK yang sudah disahkan DPR dan pemerintah Termasuk membatalkan pemimpinan KPK yang bermasalah yang telah dipilih oleh DPR Kata Humas Aliansi Solo Raya Bergerak Muhammad Hizbun Payu Aksi unjuk rasa Solo bergerak tolak undang-undang KPK digelar di Tugu Kartasura Masa Aliansi Solo Raya Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Kartasura Soekarjo Sore ini, mereka menyerukan penolakan terhadap undang-undang bermasalah hingga menolak kembalinya rezim Orde Baru Sekitar 200 orang berkumpul di tengah bundaran Tugu Kartasura dan membuat lingkaran besar Dan di tengah masa beberapa orator sudah berganti menyuarakan tentutannya dari atas mobil komando Ada 10 tentutan yang mereka sampaikan Antara lain tolak pasal bermasalah dalam RUU Pemasyarakatan Pertanahan, Ketenagakerjaan dan sahkan RUU PKS Tolak undang-undang KPK yang sudah disahkan DPR dan pemerintah Termasuk batalkan pemimpinan KPK yang bermasalah yang telah dipilih oleh DPR Kata Mas Aliansi Solo Raya Bergerak Muhammad Is, Senin 28 Oktober Selain itu, Masa juga menolak kehadiran TNI Polri yang meruduki sejumlah jabatan sipil Apalagi beberapa jabatan menteri diisi oleh oknum yang dekat dengan Orde Baru Pemerintah Jokowi justru mengakomodasi para jenderal pelanggarham di kursi kementerian Ini bukti, meskipun Jokowi dari sipil, tapi kebijakannya tak berbeda dari Orde Baru Katanya, Masa juga meminta pemerintah mengusut kematian 5 aktivis Dalam rangkaian aksi demonstrasi beberapa waktu lalu Ada pun aksi Solo Bergerak kali ini diikuti oleh peserta dari berbagai elemen Mayoritas peserta menggerakkan pakaian bebas Hanya beberapa orang yang datang mengenakan almamater dari kampus Lokasi demonstrasi sengaja berpindah dari lokasi beberapa aksi sebelumnya Di DPRD Surakarta Kini aksi digelar di Bundaran Tugu Kartasura yang merupakan pertemuan di tiga wilayah Lokasi Tugu Kartasura itu kan titik temu dari Solo, Semarang, dan Yogyakarta Kami ingin pesan? Kami bisa tersampaikan kepada lebih banyak orang Kata humas aksi lainnya Moh Zalhairi Masa Solo Bergerak sempat menyalakan api sebelum akhiri blokade jalan Masa Solo Bergerak akhirnya membuarkan diri setelah sempat Memblokade akses jalan Solo, Yogyakarta, Semarang Di Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo Senin 28 Oktober Mereka bersama-sama bersalawat dan menutupi aksi Seperti diberitakan aksi yang diikuti oleh sekitar 200 orang itu Dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat Aksi berlangsung kondusif hingga menjelang bangkrib Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Masa membuat lingkaran besar hingga menutupi jalan dari arah Solo dan Semarang Kendaraan dari arah Yogyakarta sempat bisa menggunakan jalan ke arah Semarang Namun, masa nekat hingga akhirnya bisa menutup ketiga akses jalan Suasana semakin panas ketika demonstrasi menyalakan petasan kembang api Akan tetapi aksi tersebut hanya berlangsung tak sampai 15 menit Setelah demonstrasi berakhir, lalu lintas di Tugu Kartasura pun kembali lancar Adapun aksi tersebut menyuarakan 10 tuntutan Antara lain tolak pasal bermasalah dalam RUU Pemasyarakatan, Kertanahan, Ketenang Kekerjaan, dan Menansahkan RUU BKS Mesod Masa Mahasiswa kembali demo ke istana tuntut Perpu KPK Mahasiswa dari sejumlah universitas di seputaran Jakarta Berencana menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober Mereka membawa tuntutan agar Presiden Joko Dodo Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Penjabutan Undang-Undang KPK Besok kami akan turun aksi Namanya Aksi Gerakan Indonesia Memanggil Kata Ketua BEM Universitas Indonesia, Mani Mergamahendra, kepada wartawan hari Minggu 27 Oktober Dia menjelaskan aksi unjuk raksa besok akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas Mereka tak membawa nama kampus secara khusus Melainkan bersama-sama melakukan demonstrasi Arak-arakan atau long march menuju istana ke Presidenan Jakarta Pusat Dia mengaku sudah menghubungi Universitas Bung Karno Universitas Pancasila Universitas Gunadharma Dan beberapa universitas lainnya Titik kumpul demonstrasi masih dipertimbangkan Namun kami akan long march sampai depan istana Kami akan menyesuaikan dengan kondisi besok Kata Mani, sembari mengatakan Sudah memberitahukan rencana aksi ke Polda Metro Jaya Dihubungi terpisah Ketua Dewan Mahasiswa UIN Syarifidiyatullah, Sultan Ravivandi Mengkonfirmasi bahwa mahasiswanya bakal turun ke jalan untuk berdemonstrasi Mereka membuat tajuk demonstrasi Perpuin 28 Oktober 2019 depan istana negara Meme yang diedarkan oleh Sultan Ravivandi ada tagar reformasi dikorupsi Kami juga berkoordinasi dengan kampus lain Kata Sultan Dihubungi mahasiswa pada hari Sumpah Pemuda membawa tuntutan Ketua BMUI Mani menjelaskan tuntutan demonstrasi Adalah penerbitan Perpu pencaputan Undang-Undang KPK Dengan tuntutan tambahan meminta tanggung jawab negara Terhadap korban meninggal demonstrasi di aksi demonstrasi Pada 23 hingga 30 September 2019 Dan segera dibentuk tim independen yang bisa menyelesaikan Dan menemukan fakta-fakta terkait masalah itu Kata Mani Ketua Dewan Mahasiswa Uwin Sultan menjelaskan Tuntutan demo besok yang pertama adalah mendesak Presiden mengeluarkan Perpu Tentang Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 Kedua mengawal Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden sampai disetujui oleh DPR Ketiga mengusut tuntas secara transparan Pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban aksi reformasi dikorupsi Tak semua mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bakal ikut demonstrasi Universitas Trisakti salah satunya Wakil Presiden mahasiswa Universitas Trisakti Dia Tantra Dimas menjelaskan Pihaknya bakal menggelar dialog di dalam kampus Besok kami ingin menggelar dialog di dalam kampus Tentang dorongan agar Perpu Undang-Undang KPK itu terpik Juga membahas soal RUU yang bermasalah Dan tentang sumpah muda Kami juga akan berdiskusi dengan teman-teman Universitas Halo Oleo Dari Kendari yang akan datang ke Trisakti Mereka akan menceritakan insiden demonstrasi yang merenggut dua korban jiwa di Kendari Tutur Dimas memberikan keterangan secara terpisah Mahasiswa Makassar turun ke jalan besok Dorong Jokowi untuk terbitkan Perpu Undang-Undang KPK Mahasiswa di Makassar Sulawesi Selatan Bakal kembali turun ke jalan pada hari Senin 28 Oktober Mereka mendorong Presiden Jokowi Dodo untuk segera menerbitkan Perpu Besok kami akan menunjuk rasa lagi mendorong Presiden Jokowi Segera menerbitkan Perpu Undang-Undang KPK Adalah isu utamanya Ujar Presma Uwin Alauddin Makassar Junaidi Minggu 27 Oktober Junaidi pun menjelaskan pemerintah tidak punya alasan lagi untuk tidak menerbitkan Perpu KPK Masyarakat dianggap cenderung percaya Undang-Undang KPK yang baru melemahkan Legitimasi KPK dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi Kami pikir Presiden saat ini tidak ada beban lagi untuk menerbitkan Perpu Perlantikan kemarin juga sudah dilakukan Jadi surat saatnya mendengarkan tuntutan kami ini Sebut Junaidi Aksi mendorong penerbitan Perpu KPK juga akan disuarakan oleh mahasiswa Yang tergabung ke dalam aliansi rakyat melawan oligarki Sebenarnya kami membawa tuntutan kemarin sebagai isu utama Yang belum diakomodasi oleh pemerintah Seperti Perpu KPK yang didorong Menolak RUU tidak prorakyat Kemudian revisi Undang-Undang Pemilu Tolak perampasan ruang hidup di sosial Begitu Ujab Rina selaku jurubicara aliansi Perlu kami tambahkan semua kampus di Makassar ada perwakilannya ke dalam aliansi kami Sambungnya Informasi yang diberulai oleh DITKOM Aksi mahasiswa itu akan dipusatkan Di area flyover Hingga depan kantor DPRD Sulawesi Selatan Di Jalan Urip, Sumuharjo, Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!